Pemirsa, jika tadi kita sudah melihat pantauan hilal dari berbagai daerah, kini kita akan memantau hilal di Jakarta. Di antaranya sudah ada Yosefina Damaris dari Ponpes Al-Husainiyah, Cakung, Jakarta Timur, dan juga Ayu Julita dari Ponpes Al-Hidayah. Ya, kita ke Cakung terlebih dahulu. Yosi, bagaimana pantauan hilal di sana saat ini? Pemirsa, persiapan pantauan hilal terus dilakukan sejak pagi tadi. Salah satunya ini ada lokasinya di Yayasan Al-Husainiyah, Cakung, Jakarta Timur. Di sini ada dua metode yang dikunakan, yakni metode hisap ataupun perhitungan secara astronomi. Di sini dibantu alat ataupun teleskop Theodolit seperti yang bisa dilihat di samping saya. Ini adalah teleskop Theodolit yang digunakan untuk memantau hilal, menggunakan metode hisap. Kemudian, metode lain yang digunakan adalah metode Rukyat. Ini adalah metode secara tradisional, menggunakan mata telancang. Namun di sini dibantu oleh alat, ini namanya patok. Dan untuk menjelaskan penggunaan alat ini, saya sudah bersama dengan pimpinan Yayasan Al-Husainiyah, dengan Bapak Haji Ahmad Syafi'i. Pak, selamat sore. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pantalon hilal menggunakan dua metode, hisap dan juga Rukyat. Mungkin bisa dijelaskan untuk yang menggunakan alat tradisional, ini patok, metode secara Rukyat. Bisa dijelaskan mungkin di sebelah sini, Pak. Bagaimana ini Pak metodenya? Nah ini kalau penggunaan alat ini, ini kan disebutkan adalah patok ini. Jadi nanti kita berdasarkan hisap, seperti yang sekarang ada di tangan saya, ini ketinggalan hilal akan diprediksi kira-kira antara 5 derajat sampai dengan 7 derajat. Nah berarti ketika kita prediksi seperti itu, jadi kemungkinan istilahnya hilal nanti akan berada di atas upuk setelah matahari terbenam selama 28 menit. Jadi artinya patok ini nanti kita akan samakan dengan matahari 20 menit sebelum turunan matahari. Nah kalau kita sudah pasirin seperti itu, jadi kita sudah pasirin seperti tadi, nah maka ini kita tidak roba-roba lagi. Jadi kita tinggal tunggu matahari terbenam aja. Nah pas matahari terbenam, maka kita akan laksanakan dua dari sini. Kita akan pantau dari sini, nah berarti nanti itu ketinggian hilal ada yang di situ. Nah nanti karena di sini ada azimut, artinya apa namanya, jarak hilal dari matahari. Nah ini diperkirakan untuk sore hari ini, jarak hilal itu adalah 2 derajat di sebelah kiri matahari. Jadi berarti nanti ketika kita pantau dari sini, ketinggiannya ikutin di sini, nah kita tarik agak ke kiri sini. Jadi kira-kira 2 derajatan. Nah insya Allah hilal akan berada di situ. Ini cara menggunakan alat patok yang pakai gitu. Setelah menggunakan metode rukyat, nantinya akan disempurnakan menggunakan metode hisap gitu Pak? Ya, jadi ketika kita sudah lihat dengan mata tanjang, maka kita untuk memperjelasin, kita akan menggunakan alat ini. Ini yang disebutkan teori. Jadi untuk memperjelas saja ini dia, perjelas saja. Selain metode begitu, faktor lain untuk penentuan hilal adalah cuaca dan ketinggian. Untuk cuaca saat ini sepertinya apa Pak? Alhamdulillah kalau kita lihat di cuaca kita ini agak lumayan terang ini. Alhamdulillah lumayan terang itu. Jadi insya Allah bisa kelihatan insya Allah. Terima kasih Pak Haji untuk penjelasannya. Ya tadi Mirfa itu penjelasan terkait metode penentuan hilal di sini. Tentunya selain metode juga ada soal cuaca dan juga ketinggian yang menjadi faktor lain untuk penentuan hilal. Untuk di sini, penentuan hilal sendiri baru akan dilakukan nanti selama matahari terbenam atau selama maghrib sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nantinya jika nanti memang hilal ini terlihat, ini akan langsung hasilnya akan dilaporkan begitu kekemenakan will yang sedang melakukan sidang isbat. Dan ini tentunya bisa menjadi acuan untuk penentuan satu Ramadan yang kemungkinan ataupun depresi akan terjadi esok. Mirfa. Ya baik, terima kasih Yosi. Selanjutnya kita ke Pompas Al-Hidayah. Sudah ada rekan Ayu Jelita. Ya Ayu, bagaimana pemantauan hilal di sana saat ini? Baik, terima kasih Mirfa. Hingga saat ini dari lembaga Al-Fakiyah yang terletak di pesantren Al-Hidayah masih terus melakukan pemantauan hilal sejak siang hari tadi. Dan menurut informasi yang kami peroleh, hilal akan terlihat yaitu pada pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Bagian Barat atau hilal ini dapat terlihat setelah matahari terbenam atau ibaratnya setelah sholat maghrib dilaksanakan. Dari pihak Al-Hidayah sendiri juga tadi menjelaskan bahwa hilal ini akan terletak yaitu di 1 derajat 36 busur menit 45 utara atau di sebelah kiri dari matahari. Sementara itu untuk tinggi hilal juga diperkirakan pada ketinggian 5 derajat 51 busur menit dan 48,28 derajat busur detik. Hingga saat ini pemantauan hilal ini masih bertujuan untuk melihat sejajarnya bulan dengan matahari dalam untuk penentuan bulan Ramadhan 1440 Hijriyah. Dan menurut informasi yang kami peroleh hingga saat ini sudah ada 4 titik untuk melihat apakah hilal ini akan muncul pada hari Minggu yaitu tanggal 5 Mei 2019. Keempat titik tersebut diantaranya adalah di Pulau Pramuka, di Masjid Musyari'in atau di tempat saya berada saat ini, lalu ada di Masjid Hashim Ashari dan di lantai 7 Kanwil Departemen Agama Pemprov DKI. Dan menurut informasi yang kami peroleh juga hingga saat ini dari pihak pesantren sendiri juga nantinya akan memberikan informasi ke Kementerian Agama apabila hilal ini sudah muncul yang diperkirakan pada pukul 17 lewat 46 menit. Pihak lembaga Al-Fakia juga menjelaskan bahwa nantinya apabila hilal sudah terlihat atau muncul, nantinya pihak Al-Fakia juga nantinya akan diambil sumpahnya untuk menjadi salah satu dasar untuk menentukan dari jatuhnya bulan Ramadhan 1440 Hijriyah. Mirva. Baik, terima kasih Ayu Jelita atas laporan langsungnya dan sebelumnya sudah ada Yosefina Damaris yang melaporkan langsung dari Jakarta.